Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia dan Malaysia, anak perusahaan Lion Air, Malindo Air, membuka beberapa rute baru mulai awal tahun 2016. Beberapa rute di antaranya adalah Saigon, Vietnam, Hong Kong, dan Laho, Pakistan. Meski terhitung baru berdiri yakni sekitar 2 tahun lalu, anak perusahaan Lion Group ini sudah mendapatkan pengguna setia. Head of Sales, Malindo Air, menjelaskan bahwa hingga akhir 2015, lebih dari 3 juta penumpang sudah menjadi pelanggan tetap. Penumpang yang menggunakan maskapai ini pun tercatat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dimana pada 2013 lalu hanya 900 ribu penumpang, maka pada 2015 mencapai 3,7 juta penumpang dengan 27 armada. Target maskapai pada tahun 2016 ini adalah lebih dari 5 juta penumpang. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa penerbangan mulai dibuka. Seperti pada Januari ini dibukalah rute Malaysia menuju Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam. Sementara pada Februari mendatang akan dibuka rute dengan tujuan Hong Kong. Dan pada bulan Maret, rute tujuan Laho, Pakistan. Tentunya diharapkan Lion Air dan Malindo Air mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan wisatawan dalam bidang moda transportasi udara, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Ini adalah hanya untuk menghadapi masyarakat.